Anda menyaksikan news update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Adem Bulya. Pemirsa Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bar Eskrim Polri, Brigjen Paul Victor Edison Semanjuntak menjelaskan ada sejumlah kejanggalan dalam pembelian 10 mobil crane oleh Belindo II di tahun 2012. Sejumlah kejanggalan itu antara lain terlalu tingginya anggaran sebesar 45 miliar rupiah. Anggaran tersebut bahkan masih terlalu tinggi jika pembelian disesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar di tahun ini. Selain harga kejanggalan lain adalah soal prosedur pengajuan crane yang harus diusulkan pelabuhan-pelabuhan di daerah ternyata dirancang sendiri oleh Belindo Pusat. Untuk mengungkap kasus ini, pada Jumat pekan lalu Mabes Polri menggeledah kantor PT Belindo II di Pelabuhan Tanjung Preuk, Jakarta Utara. 10 crane tersebut seharusnya digunakan pelabuhan di Bengkulu, Jambi, Palembang, Banten, dan Pontianak. Namun setelah dilakukan konfirmasi oleh pihak kepolisian, ternyata seluruh manajer pelabuhan tersebut menyatakan tidak membutuhkan mobile crane. Kasus Pelindo II kita akan sudah melakukan penggeledahan. Kemudian kita sudah menyita banyak barang bukti atau dokumen sebagai barang bukti. Kemudian itu juga sebelum kita melakukan penindakan, kita sudah meriksa tujuh saksi dan kita juga sudah menyita banyak dokumen sebenarnya sebelum penindakan kemarin itu. Nah yang paling penting di situ sebenarnya bahwa pelaksanaan pengadaan barang tersebut sejak mulai daripada perencanaan itu seharusnya kan dari pelabuhan-pelabuhan itu yang harus mengajukan dia kebutuhannya apa sih. yaitu pelabuhan di Bengkulu, Jambi, Palembang, sama Teluk Bayur, lalu Banten, Cirebon, Panjang, Pontianak. Mestinya mereka itu yang mengajukan saya butuh ini. Tetapi kemudian itu dibuat sendiri dari pusat Pelindo II. kemudian penandatangan-penandatangan itu bukan GM masing-masing pelabuhan, bukan. Itu hanya ditandatangani oleh direktur tekniknya, manajer tekniknya. Jadi sebenarnya dari sisi itu pun sudah salah. Kemudian spek yang ada sekarang ini, yang dibeli tahun 2013, itu kalau kita beli sekarang dengan harga dolar yang sekarang pun, itu masih terlalu jauh mahal sana itu. Padahal belinya sekarang ini. Berarti kan harga perkiraan sendiri atau HPS-nya itu tidak betul.